Ya baik, terima kasih atas waktu dan ruang di hatinya untuk mata kuliah ini Terima kasih yang sudah ikut zoom hari ini ya Terus terima kasih juga sudah bekerja sama di pengerjaan tugas Tadi saya sudah lihat sebagian Terima kasih banyak Sebelum saya jauh lebih banyak ngobrol Saya hari ini berharap banget bisa ini ya Bisa ngobrol dan bisa tahu gitu kondisi kalian sebenarnya kayak gimana gitu Terkait mata kuliah ini Jadi ini kan kalau sekarang saya lihat hanya ada 16 orang ya Eh 15 orang mungkin ya Jadi setengahnya nggak tahu kenapa gitu Terus kemarin kalau saya nggak tahu tuh Saya kasih reminder kan ya Di Apa namanya di group Itu Terus dari situ baru malamnya itu Notifikasi google classroom itu banyak gitu ya Baru muncul jam malam-malam gitu ya Terus Ya kalau zoom Yang ngobrol itu ya sebagian aja gitu Jadi yang lain nggak tahu kemana gitu ya Ya terserang saya selama ini Berusaha menahan diri Supaya nggak seuzon gitu ya Sama yang tidak berkontribusi gitu ke mata kuliah ini Saya juga berusaha memahami Kalau kalian ada kendala ya banyak sekali kendala Berusaha memahami Dan Pemahaman saya itu bisa Semoga bisa terlihat dari pelaksanaan perkuliahan ya Setiap minggu ya Saya juga nggak begitu rewel sama absensi ya Kalian juga nggak perlu Munculin mukanya Saya nggak absensi satu-satu gitu ya Itu saya berusaha memberikan kepercayaan ya Kadang kalau kondisi seperti ini tuh ya Walaupun bukan kondisi pandemik ya Offline seperti biasa itu Sulit sekali membangun hubungan Saling percaya Antara dosen sama mahasiswa Sama guru sama murid gitu Susah banget dalam dunia pendidikan itu Itu yang paling susah Karena ada aja oknomnya gitu Dosennya atau pengajarnya udah serius ya Ada aja oknom mahasiswa Nggak semua sih tapi oknom Mahasiswanya udah serius Sudah gimana Ada juga oknom dosen gitu Oknom pengajar yang Seenaknya gitu ya Bisa Memperlakukan mahasiswa Nggak seperti orang gitu Jadi Nah di dalam kondisi seperti itu Saya Kadang sulit juga mempertahankan gitu ya Bahwa Saya harus percaya sama mahasiswa gitu Itu sulit banget Mungkin kalian juga sama Sulit banget Ini orang beneran nggak sih Nggak sih ngajar buat saya Buat ada di situ tuh Beneran nggak sih dia Mikirin gue gitu kan Kita kan nggak tau ya Jadi Sulit banget Kita kondisinya Dua-duanya sulit ya Jadi Kadang kita tuh Di awal juga udah protektif gitu ya Udah defensif Menggaris Membuat garis ya Supaya kita tuh Nggak disakiti gitu kan Kayak pacaran aja Tapi ya Saya kadang Mikir Kok terlalu berlebihan Pikiran saya gitu Tapi ya Kenyataannya begitu Kayak orang pacaran kita Tapi maksudnya Ya Contoh Dibilang gitu Sama orang Umur 40 tahunan juga Kimoci warui ya Saya Kimoci warui Karena Ya Jadi Kadang saya punya Pemikiran kayak gitu Jadi Ya Makanya Di awal Makanya di awal tuh Saya paling menekankan itu Adalah komunikasi ya Kalian nggak apa-apa Misalnya ya Terlambat-terlambat Gitu ya Terus Apa namanya Nggak ikut zoom Gitu ya Dan selama ini Saya nggak pernah menuntut sih Nggak pernah menuntut Laporan ya Kalau nggak ikut zoom gitu kan Repot juga Tapi kalau Mengenai tugas Itu kan Salah satu Instrumen Salah satu Indikator ya Bahwa Kalian tuh punya Komitmen kalian tuh Kelihatan gitu Salah satu Indikatornya Jadi Tanda ya Kayak orang pacaran gitu Misalnya Dia tuh masih komitmen Nggak sih sama hubungan kita Sama hubungan saya Sama dia gitu kan Indikatornya kan banyak Misalnya Kirim WA Kalau sebelum bobo Gitu kan Sebelum tidur Sayang Apa kabar Eh apa Udah makan belum Gitu kan Mau bobo ya Gitu Kan indikatornya gitu kan Terus Misalnya Indikator ini Kalau janjian Misalnya Ngedate gitu kan Ya Misalnya Tegar Sama siapa tegar Ngedatenya Sama Saya jodohin disini ya Sama Risky Misalnya Risky Fiska Bulen gitu ya Nggak mau ya Misalnya Oh contoh Iya Jadi ikhlas ya Dijadikan contoh Semoga berjodoh Dari contoh Astagfirullah Ya misalnya Risky sama tegar Ini pacaran Gitu kan Berkomitmen Untuk menjadi Pacar Gitu Terus Janjian tuh Terus Nggak muncul Di waktu Dan tempat Yang udah Dijanjikan kan Misalnya Tegarnya yang terlambat Gitu kan Jadi curiga kan Kenapa sih Kamu Pertama Dua kali Sekali Dua kali Itu masih oke Terus Tiga kali Empat kali Masih terlambat juga kan Lama-lama penasaran kan Risky jadi mempertanyakan Dia tuh sebenarnya Gimana sih Sama hubungan kita Kayaknya saya Mikirnya terlalu jauh ya Tapi ya Kadang ada Ada Yang sama loh Pacaran sama Hubungan dosen Sama mahasiswa itu ya Tapi maksudnya Ya Bukan yang aneh-aneh ya Maksudnya Tapi mirip gitu loh Menuntut Komitmen gitu kan ya Kadang Di satu sisi Ada yang Pacarnya yang cuek gitu ya Misalnya dosennya Yang cuek yaudah Terus selalu udah gitu ya Ada juga yang Kayak saya misalnya Terlalu mikirin Terlalu posesif gitu ya Sama Iya gak Enggak ya Apa saya terlalu berubah Terlalu posesif gitu ya Lu gimana sih Lagi apa sih Ini kan kita mulai jam 1 Kok udah mulai masuk zoom Jam segitu sebelum itu Misalnya Ini kan zoomnya jam 1 Kok udah belum masuk sih Kemana sih kalian gitu kan Misalnya Posesif gitu ya Termasuk dosen posesif mungkin saya Kimoi Sebenernya saya juga Kimociwarui gitu Saya ngomong kayak gini juga ya Tolong jangan Jangan pikir Saya suka ngomong begini Tapi saya mau kasih gambaran Sedekat itu gitu loh Hubungan antara Dosen sama mahasiswa Sama kayak Ya gitu Sama kalian Komitmen sama partner kalian Gitu ya Jadi Sama lah Kayak ini Misalnya Kayak Apa namanya Tugas itu kan Kayak ngasih hadiah Misalnya ya Ngasih hadiahnya Kok sama Dia tuh Belinya bareng ya Misalnya Terus terang Saya ngeliat hari ini tugas ya Ada yang sama persis gitu Isinya Sama Salahnya juga sama Terus Mau gimana gitu Terus Pengertian saya terhadap kalian itu Ya saya pikir bisa Kalian rasakan dari Pelaksanaan kuliah Saya juga Bikin tugas itu Enggak Apa namanya Hari ini harus jadi gitu Seminggu kan ya Seminggu itu Ya lumayan sih Nah makanya Kalau kalian punya kendala Itu yang saya harapkan ya Kalau ada kendala Saya nggak bisa ngumpulin Tepat waktu Nah palingnya ngobrol gitu Ngobrol supaya Apa namanya Ya Biar nggak salah paham ya Kalau misalnya Kalian di judge Lu nggak komitmen Nama ini ya Nama kuliah ini Kan nggak mau Sebenernya kan kita komitmen Sebenernya saya komitmen Tapi ya gimana dong Ya misalnya Apa gitu Ada halangan Supaya nggak disalahpahami Saya juga sama sih Berusaha di perkulian ini Supaya kalian nggak salah paham Sama saya Saya jelaskan Apa gitu Kayak gimana sih saya tuh Gitu ya Nah ini saya terus yang ngomong Gitu ya Makanya Saya perlu masuk Ini juga dari tadi Saya terus yang ngomong Saya perlu masukkan Dari kalian Kalian maunya kayak gimana Gitu Ya Kemarin ngerjainnya Kayak gimana Gitu Sensei mohon maaf Silahkan yang mau ada Pengakuan dosa juga Itu saya bener-bener Menghargai sekali Yang bisa ngobrol jujur Apa adanya Gitu loh Bukannya mau saya marahin ya Santai aja Maksudnya Saya lebih seneng Apa adanya Nggak Itu tutupi Gitu loh Lagian saya udah Komitmen Kalau apapun yang terjadi Di mata kuliah ini Penilaian saya Terhadap kalian Ya murni Di perkuliahan Gitu Bukan masalah Apa namanya Yang begitu-begitu Itu juga perkuliahan ya Bentar dulu Salah Gimana sih Ya pokoknya Nggak ngaruh deh Ke penilaian gitu Ya Gitu Ya itu dari saya Yang saya sampaikan ya Silahkan Dari kalian Barangkali ada Unek-unek Atau apa Gitu ya Silahkan Boleh Silahkan Gede Ya Apa Nggak sih Saya ingin minta maaf Tugas yang kelima Menkesan tadi Saya kumpulin Iya Nggak apa-apa Jadi gini loh Apa namanya Saya juga Nggak berharap Kalian minta maaf Ya bukan Saya juga tahu Kalian punya kondisi Kayak gede juga Seperti itu Udah ngobrol ke saya Kalau udah ngobrol gitu Kan enak gitu loh Tahu Oh gede itu lagi Lagi ada kesibukan Gimana gitu Jadi Sebenernya Saya bukan mau Minta Kalian tuh Minta maaf Gue gitu Bukan Kalian juga Punya kondisi Punya keterbatasan Kan Kita tuh disini tuh Pengen belajar Tapi Kadang-kadang Ini yang Ya begitu dah Bingung dah Kompleks dah Pokoknya Kalau di Status Facebook tuh Komplikatif gitu Ya makasih gede ya Tapi anyway Buat Udah ngobrol Tapi ya Apa namanya Udah komunikasi gede Sebelumnya tuh Udah komunikasi ke saya Bahwa Sedang ada apa gitu Kerjaan ya Kalau nggak salah ya Saya jadi paham gitu Oh ya udah Nggak apa-apa Ada 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 Misalnya apa ya Bilang ke saya Ada ini Terus Gede juga Berkomitmen gitu Ini nanti saya Tugasnya saya kumpulkan gitu Itu udah cukup buat saya Sama kan kayak orang pacaran kan Misalnya tegarnya telat tuh Terus bilang ke Rizky Ya Rizky gue nggak telat lagi dah besok gitu kan Kan ada angsingkang gitu Apa ya Tenang gitu ya Oh dia masih berkomitmen gitu Sama saya gitu kan Rizkynya bisa tidur abis itu Jadi itu yang Jadi esensinya gimana ya Saya kadang susah juga nyampein Kadang ada yang Saya nggak ngerti juga Kalian gimana Memikir Makanya saya cuman Berhayalan aja nih Berhayal-hayal gitu Supaya saya nggak berhayal Supaya otak saya nggak traveling Ya silahkan Ngobrol lagi ya Dari kalian Silahkan yang lain Makasih gede ya Ya silahkan Desi makasih Ada lagi ini sih Sudah ya Ya makasih Ya makasih sama-sama Makasih Sebenernya kalau Kayak gitu Itu bukan masalah sih ya Kalau menurut saya Nggak apa-apa kayak gitu Maksudnya ya Udah Udah ada Paling nggak Berarti Mata kuliah Desi itu Sudah membuat Ruang di hatinya Untuk mata kuliah ini gitu Itu berarti Nggak masalah Ya Entah Itu terlambat Itu nggak apa-apa Maksudnya Terlambat karena itu ya Karena tadi Karena hal tadi gitu Sebenernya udah ngerjain Tapi ini tuh Bukan masalah buat saya Jadi bukan masalah Terlambatnya Tapi kenapa terlambatnya gitu loh Itu yang Yang ingin saya denger Misalnya Sensei tuh Tugasnya kebanyakan Misalnya ya Ada yang merasa begitu Dan Itu nggak apa-apa Silahkan disampaikan Jadi Kalian itu Nggak sama Jangan Kadang gini Udah saya bilangin ya Kalian tuh beda Tapi ada Mahasiswa yang pikir tuh Selalu melihat Sekelilingnya gitu loh Gue harus kayak dia Gue harus Walaupun nggak sadar ya Tapi mikir Nggak Kita tuh sama Kayaknya mahasiswa tuh sama gitu Jadi harus Harus sampai ke level tertentu Kesitu gitu Kalau nggak nanti gimana gitu Itu bagus sih Bagus ya Tapi kalau udah Sampai bikin insecure Sampai bikin apa ya Jadi mendominasi gitu Itu nggak baik juga Oke makasih Desi Silahkan yang lain bisa ngobrol Disini saya Bukan mau menghakimi kalian Jadi sebelum Saya juga Takut gitu Sama pemikiran saya Khawatir Kalau orang banyak ngomong itu ya Semakin banyak ngomong Semakin Bisa Kemungkinan jatuh Ke lubang dosa Itu jadi banyak Makanya Saya nggak pengen banyak ngomong Sebenarnya Iya kan Takut ada penilaian Nah kalau udah penilaian itu Udah dikeluarin tuh Udah jadi amal gitu loh Udah penilaian Udah ada penilaian Misalnya Lu gimana sih Males ya gitu Nah itu kan udah dosa saya Kalau salah paham ya Makanya Tolong kasih tau ke saya Komunikasi Supaya kita Nggak Nggak salah paham nih Gitu Ya makasih Sorry Jadi saya lagi Yang banyak ngomong Saya mau nanya dong Silahkan Silahkan Saya dalam proses yang penerjemahan kemarin Itu pakai Aplikasi Jadi mungkin Aplikasinya tuh kayak Chatting Aplikasi chatting gitu Cuman Saya diperuntukkan untuk Orang-orang yang belajar bahasa Bahasa asing gitu Jadi misalnya Saya orang Indonesia nih Saya belajar bahasa Jepang Nah nanti Semua orang Jepang yang Belajar bahasa Indonesia itu Bisa ngeliat Apa yang saya tulis disitu Nah Betulang kan saya waktu itu Nanya disitu tuh kayak Apa ya Yang Punsada yang 35 tahun itu Saya nanya kan Ini pakenya Yang Sanjubo Seininarimas Atau Sanjushu Men Atau yang lain Terus kan ada yang jawab gitu Pakainya Sanjushu Men Ini Muka Emas Nah itu termasuk Kayak research Atau nyari jalan pintas gitu Itu research Bagus Bagus Iya Gapapa Kayak jalan pintas Pakai Google Translate Itu kan Ngerti Ngerti Gak Apa yang Haikal lakukan itu Sudah bagus Silahkan Bisa Mempertahankan Cara seperti itu Kan ada ini Ada komunikasi Sama native Kan Terus Apa namanya Haikal Udah bikin dulu kan Udah bikin Terjemahannya dulu Terus Dapat Masukan Itu proses yang bagus Menurut saya Gak apa-apa Oke Itu juga Salah satu Bentuk belajar Gak apa-apa Silahkan kalian Bisa begitu Ada yang gak jawab Ada yang gak jawab juga Setelah Iya Iya Kadang ya Begitu Kalau aplikasi yang Seperti itu Ada plus minusnya Yang penting tuh Ada aktivitas berpikir Pakai google translate Pakai deep translator Itu juga bergantung Di cara pemakaiannya Bagaimana Ada proses berpikir Gak disitu Kalau sama sekali Gak ada proses berpikir Ya sama aja Kalian gak memproduksi Apa-apa Gitu loh Jadi bukan Jadi Yang jadi esensinya Yang ingin saya sampaikan Itu kalian harus Berpikir Untuk menghasilkan Memproduksi sesuatu Apapun ya Bukan masalah Bahasa asing aja Belajar bahasa asing Apapun Mau kerja di mana Juga Kalau gak mikir Gak akan ada Tingkat produktivitas Kalian Menurun Pasti gak akan Naik Gitu Maksud saya Jadi Apa yang Haikal lakukan Itu udah bagus sekali Jadi Haikal kan Udah berpikir Ini gimana nih Ada kendala Gitu Terus Kendalanya Apa namanya Belum Apa namanya Gak bisa dapat Bahasa Jepang Yang pas Gitu Nah untuk itu Untuk mengatasi Kendala itu Coba berkomunikasi Sama native Di aplikasi Yang tadi Haikal sebutkan Itu keputusan Yang baik Baik sih Menurut saya Bagus ya Jadi Gak salah Dengan Dengan hal itu Gak ada Gak ada yang salah Dengan hal itu Udah ada Dorongan gitu Motivasi Untuk bergerak gitu Nanya gitu Ke native Itu intinya Itu intinya yang Yang ingin Yang apa namanya Yang saya apresiasi Dari Yang Haikal lakukan Itu udah oke banget Sip Makasih Haikal Ya Sip Makasih Sama-sama Sip Ya Jadi Mata kuliah ini tuh Bukan sekedar Ya udah Kita kuliah gitu Terus Saya bisa Ya asal tugas Sudah selesai semua Masuk oke gitu Terus kerjaan saya Selesai Enggak Kita tuh sama-sama Belajar sini Sama-sama berkembang Saya juga sama Belajar Bukan berarti Saya udah selesai Prosesnya Enggak Kita tuh belajar Seumur hidup Gitu Hasilnya oke lah Nanti kita gampang Bisa lihat gitu loh Masalah bahasa Jepangnya Udah sesuai atau belum Kan itu mau Mau gimana Juga gimana Kita bukan netif juga Mau Mau cari yang Sepresisi apapun Pasti ada Bolongnya gitu loh Tapi masalahnya Kita bisa kerja sama Enggak gitu Itu dulu Eh saya agak naik ya Notasi Sabar Kanurida udah mulai Sabar Bukan Saya gak marah nih Sans 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 aja Jadi saya Kondisi sekarang tuh Udah makan siang Kenyang Alhamdulillah Lagi minum kopi Jadi gak Gak ada Alasan untuk marah Terus tugas juga Kalian udah Sebagian besar Ngumpulin Gitu ya Jadi bukan mau Ya itu tadi ya Bukan mau marah-marah Tapi itu tadi Yang saya khawatirkan Ini kan kita Belajar Kerja gitu Belajar kerja Nah Kalau misalnya Kalian dikasih tugas Terus gak Ngerjain tugas Nanti kalau di masyarakat Gimana gitu Mungkin kalau ini Karena bahasa Jepang ya Ada Faktor-faktor lain Yang mempengaruhi gitu Saya juga Berusaha Memahami itu Semoga Kalau di dalam masyarakat Kalian gak kayak gitu ya Disuruh Pak RT Kamu ini ya Tanya Semua Ini udah Disuntik COVID Atau belum Divaksin atau belum Tanya ke RT1 Gitu misalnya Terus RT1 Jumlah kepala keluarganya 10 orang padahal Tapi gak selesai Di hari itu misalnya Terus Gak ada laporan Ke Pak RT nya Kan gak enak kan Kalau kayak gitu Udah dikasih amanah Tapi gak amanah Gitu loh Gitu ya Jadi Ya saya banyak Ngomong lagi Silahkan yang lain Boleh Ya silahkan Rizky Makasih Ini sih Jadi tugas yang Di kumpulin terakhir Itu Ternyata Tadi saya baru cek Ada satu kalimat Yang kurang gitu kan Ya sensei Saya lupa salin Kayaknya Itu boleh Saya kirim pulang lagi Atau senama apa aja Gak boleh Ya boleh lah Ngapain Ya boleh Ya Allah Yang kayak gitu tuh Ya ampun Bukan masalah Tinggal diganti aja Ya Allah Cuman satu kalimat doang Iya makasih sih Makasih banyak ya Udah Ada perhatian kesana Saya senang banget Dengernya Cuman Ya udah Tinggal diganti aja Apa Kerecordnya Tidak Mata kulih ini Saya senang banget ya Makasih banyak Rizky Silahkan yang lain Ngobrol Boleh Bebas Jadi kadang ya Buat ngobrol juga kan Perlu 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 Keberanian ya Buat ngobrol itu Kadang Ntar gue Kalau ngobrol yang ini Kayaknya masalah gue Bukan masalah yang Besar deh Oke lah Mungkin buat orang lain Gak besar Tapi kan buat Misalnya buat kalian sendiri Besar gitu loh Itu menurut saya sih Perlu disuarakan Karena semua tuh beda Gak ada yang sama Saya juga memahami kalian tuh Susah Karena banyak gitu loh Susah memahaminya Satu-satu Lihat dari Cuman lihat dari tugas doang Ada yang sama gitu Terus saya Apakah saya bisa Menjudge bahwa itu Kerjasama Kan gak tau Saya nanya dulu makanya Konfirmasi gitu Ya Jadi bukan masalah Apanya ya Bukan masalah Bahasa Jep Apa sih Saya bingung juga Silahkan yang lain dulu Dah Ngobrol Silahkan Jadi Silahkan Aku cuman Kalau bilang aja sih Aku kalau Ngejahin tugas Biasanya Yang deadline-nya Mendekat itu dulu Sensei Jadi kayak Misalkan Ya gajahin yang Lebih dekat dulu gitu Baru Jadi makanya Saya baru Gajahin Semalam Semalam Gitu Oke Makasih Dipanggilnya Aurel Aurel Ella Aurela Aurela Ya makasih Aurela Kayaknya Kita baru ketemu Di mata kulih ini ya Baru ketemu di mata kulih ini ya Iya Iya Saya sering ini baru Saya ambil Sip Sip Ya makasih Aurel Aurel Iya Oh iya pak Iya Sip Sip Ya Oke Iya Oke Iya Makasih banyak Sip Itu juga Gak masalah sih Buat saya Maksudnya Gimana Oke Sip Sip Makasih banyak Silahkan yang lain Ada lagi Boleh lah Silahkan Silahkan Boleh Oh Kayaknya Bahasa Jepang itu Yang Yang kerjasama Dengan Perusahaan ini Yaitu Itu Oke Sip Makasih Tapi Ya Kenyataannya Begitu Kalau Narjemahit ya Kadang memang Ada hal-hal Yang Gak perlu Diulang lagi Gitu Jadi Apa namanya Saya berusaha Memberikan Tugas itu Sesuai Apa ya Sedekat mungkin Dengan Kenyataan Nanti kalian Ngadepinnya Seperti apa Gitu Di penugasan Penugasan yang terakhir Itu Dua itu Dua Video itu Itu saya Murni Kadang Kadang Dulu Itu kadang Saya menyesuaikan Dulu Bahasa Indonesia Gimana caranya Supaya bahasa Indonesia ini Agak mudah Diterjemahkan Jadi gak Terlalu berlibet Saya bikin Simple Tapi yang kemarin Kemarin itu Gak Gak saya lakukan Itu Murni Orang Indonesia Kalau ngomong Gimana sih Jadi Begitulah adanya Kalau nanti Kalian Jadi Menerjemah Kurang lebih Begitu Yang dihadapi Terus Saya kan Sudah Kasih video Video feedback Jadi Kalau kalian Lihat video itu Saya berharap Kalian bisa Ngambil Petunjuk Petunjuk Dari situ Kata-kata yang susah Kayak tadi yang Heikel Sampaikan Yang Menginjak Usia 35 tahun Gitu kan Gak mungkin Kalau Institusi itu Jadi Sanjugosai Itu gak mungkin Gitu Itu kan susah Gitu Makanya Saya kasih petunjuk Walaupun Memang Videonya Bukan khusus Untuk kelas Ini Untuk kelas 6 Apa itu 6B Karena Waktu Kemarin itu Saya mohon maaf Gak bisa Sinkron Nah Berharap Lihat itu Baru Nerjemahin Gitu Jadi Gak perlu Susah Sebenarnya Nyari Nyari Gitu Yang Nyari Pakai Kamus Jadi Ya mungkin Pakai kamus Sedikit Tapi yang Susah-susahnya Sudah saya Sampaikan Di video itu Nah itu Gimana itu Video itu Apakah Kalian Lihat Atau Belum Kalian Lihat Silahkan Saya mau Kalian jawabnya Jujur Gak usah takut Dimarahin Lihat Alhamdulillah Makasih Lihat Alhamdulillah Tapi Sensei Saya itu Selalu Saya itu Selalu punya Penyusunan Kalimat Jadi Kayak struggle Di penyusunan Apasih nih Kayak gitu Jadinya Tukang Insecure Juga Oke oke Makasih Makasih Dipanggilnya Ana ya Iya Oke makasih Banyak Ana Iya Insecurity itu Kalau menurut saya Bagus ya Lebih baik Ada Daripada Gak ada Sama sekali Itu ya Agak Soalnya Orang itu Bisa Berkembang Kalau ada Itu Kalau ada Insecurity Sama Saya juga Gitu Makasih Kalau Ya makasih Videonya Sudah dilihat Alhamdulillah Tapi ya Itu Tadi Ada Kalau misalnya Lihat Itu Harusnya Gak Kesulitan Di bagian Yang Susah-susah Itu Tapi ketika Saya lihat Tugasnya Itu Kayaknya Kok gak Kayaknya Kalau Lihat Kayaknya Gak gini Bentuknya Gitu Jadi Ada Beberapa Gak semua Ada Beberapa Saya sudah Lihat Saya selalu Lihat Tugas yang Kalian Kerjakan Jadi Apa Namanya Pasti Saya Baca Makasih Yang sudah Nonton Videonya Silahkan Yang lain Boleh Ngobrol lagi Silahkan Oke 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 kalau udah kelar, baru saya coba-coba videonya buat kesuaian, soalnya gimana ya saya kalau belum ngerjain apa-apa, masih kosong itu, langsung datang video saya rasa pengen nyontek sama mama itu kayak kedepan gitu, sensei jadi saya coba biar inilah ada usaha di sedikit oke, ya makasih Haikal, itu juga bagus ya keputusan seperti itu bagus, jadi gak nonton dulu gak apa-apa kan ada dasarnya ada dasar pemikiran, kenapa begitu, itu gak masalah jadi kita harus membedakan mana yang bermasalah sama mana yang enggak jadi dengan komunikasi kayak gini, bisa tahu, oh apa yang saya lakukan itu sebenarnya bagus gitu, kadang kan kita gak nyadar ya, kayak Haikal tadi, dia nanya lewat aplikasi, itu bagus banget menurut saya itu ada apa namanya mendorong Haikal untuk berpikir sampai ke sana gitu itu menurut saya udah bagus banget makanya kita disini saling apa ya saling mengingatkan ya apa yang kalian lakukan apa yang saya lakukan itu udah bagus atau belum sih gitu jadi bukan berarti saya juga udah bagus ya tolong kalau misalnya emang ada yang gak sesuai ada yang kan kadang kita kalian ya mungkin sulit untuk mengekspresikan apa gitu ketika dapat terlakuan yang gak enak gitu loh saya pikir ada kesulitan kayak gitu nah disinilah kalian coba berusaha saya juga orangnya gak gak gimana sih gak aneh-aneh gitu lah ya kalau saya salah ya salah gak apa-apa jadi dengan kondisi seperti itu saya harap kalian tuh bisa lebih bebas gitu ngobrol gitu ya ngasih tahu ke saya sensei tuh kejem banget sih misalnya kayak gitu sensei tuh cukurannya kok gitu ini cukur sendiri by the way cukur sendiri tapi aneh kayaknya emang harus diserahkan kepada yang profesional gak boleh cukur sendiri sip terima kasih silahkan yang lain saya boleh gak sensei gak boleh boleh lah boleh lah kalau saya misalnya dari nonton video saya terus gimana ya mungkin mampuannya masih segini kayak kata-kata kata-kata dari sensei saya catat dulu kan semuanya bisa saya mikir kalau kayak gini jatuhnya jadi ikonnya ikonnya aku ya lah suyaku oke nah saya juga bingung jadinya gimana sih biar nikatin suyakunya oke siap terima kasih tegar ya makasih tegar ya jadi sebelum saya kasih tugas ini sebenarnya saya udah pernah ngobrol sih mungkin saya juga gak tau sih udah ngobrol belum tapi perasaan udah gitu jadi gini proses ketika kita dapet kerjaan interpreter itu ada macam-macam jenisnya ada yang semuanya tuh sifatnya ujuk-ujuk tau-tau dapet kerjaan tau-tau di tempat di gemba di lokasi tau-tau disuruh nerjemahin gitu ya tanpa ada edukasi sebelumnya ya pokoknya nerjemahin dah kamu disini nerjemahin apa yang diomongin gitu ya tiba-tiba ada yang bisa dapet materi dulu ini Pak Hari materinya buat besok silahkan dipelajari dulu ya Pak Hari minta tolong besok ya Pak Hari ada yang baik seperti itu ada yang baik tapi mepet baru saya telepon bu ada materi gak buat besok iya Pak Hari ini nanti saya siapkan acaranya besok sebenarnya hari ini saya kirim acaranya besok tapi ada yang begitu ada juga yang materinya gak ada Pak Hari tapi besok itu rencananya ngomongin tentang ini 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 silahkan Pak Hari siapkan diri ya begitu ada juga yang begitu nah jadi salah satu jadi macam-macam dan ini adalah yang saya berikan itu salah satu bentuk yang tadi saya sampaikan gitu dapet materinya dulu ya kalian dapet materinya dulu kan walaupun dalam bentuk video ya jadi ini sebenarnya bisa diaplikasikan ke berbagai jenis cara kerja gitu kalian bisa menempatkan posisi sebagai interpreter yang tiba-tiba disuruh kalian juga bisa menempatkan diri sebagai interpreter yang bisa mempelajari materi dulu gitu lihat videonya oh tentang ini tentang ini dicatat dulu yang penting-pentingnya terus dipelajari kalian research dulu terus baru udah udah siap baru nerjemahin jadi dengan video itu sebenarnya bisa memposisikan kalian sebagai interpreter yang seperti apa ini zoomnya mau habis nanti silahkan gabung lagi ya gitu gitu tegar jadi caranya dikerjainnya bebas mau langsung dadakan boleh mau kayak hong yaku gitu dulu boleh karena memang realnya ada yang seperti itu kenyataannya saya juga pernah mengalami dimana saya dapet teksnya terus saya terjemahin dulu di rumah terus di hari H itu saya tinggal baca doang ada yang kayak gitu tapi walaupun baca itu kan beda ya enggak coba deh nanti itu beda tetap rasanya ya jadi walaupun saya baca itu tetap deg-degan tetap gimana takut salah bagian mana gitu baik terima kasih sudah bergabung lagi terima kasih silahkan lanjutkan tadi tegar ya jadi tegar itu tegarnya ada belum masuk oh ada tuh jadi bisa waktu ngerjain ini tuh bisa dengan berbagai ya bisa dengan berbagai sudut pandang ya bisa jadi interpreter yang tiba-tiba disuruh gitu makanya kan saya di waktu di GCR nya saya jelasin tuh pura-puranya jadi interpreter yang tiba-tiba gitu langsung nerjemahin terus kalian udah ngalamin kan deg-degannya aduh lost in translation sensei gitu kan udah ngalamin sendiri nah pengalaman itu yang penting bukan masalah bisa atau enggaknya dulu ya bisa kalau bisa syukur alhamdulillah terus kalau gak bisa gak bisanya sejauh mana gitu loh itu yang saya pengen kalian rasakan gitu bukan sekedar ini ya kan pengalaman itu penting ya pengetahuan sebanyak apapun tanpa pengalaman itu susah gitu jadi bisa seperti itu bisa juga memposisikan diri sebagai interpreter yang bisa dapet materinya dulu sebelum hari H nya gitu loh bisa juga seperti itu ya tegar jadi jangan jangan bingung ya jangan bingung lagi semoga terjawab ya tegar silahkan yang lain sama-sama tegar tegar harus tegar lah oke silahkan yang lain ngomong-ngomong ini mug nya saya dapet dari panitia seminar kemarin jadi saya menganggap ini sebagai simbol apa ya pemberian dari mahasiswa jadi ini besar banget artinya buat saya ya seneng banget warnanya hitam lagi bisa berubah warna lagi keren jadi kalau kena air panas itu jadi jadi putih semua ya ada lagi yang terus kemana kenapa ada ada gambarnya terus kan saya dapet ini tapi saya juga dapet ini diminta untuk menilai laporan pertanggung jawabannya jadi disitu saya bisa lihat harga mug nya berapa agak malu juga ya silahkan ada lagi yang mau ngobrol ya jadi di perkulian ini ya saya berharap kita tuh bisa murni belajar gitu loh gak dikejar-kejar nilai gak dikejar-kejar apa ya stigma-stigma yang aneh-aneh tentang dosen dan mahasiswa gitu murni bisa saling berbagi belajar gitu ya sama-sama sama-sama berkembang dari yang dari yang kurang bisa jadi lebih bisa gitu jadi saya memimpikan itu setiap kuliah itu ya jadi bukan sekedar apa oh ya saya dapet ngajar tugas-ngajar ini jadi kadangnya gitu mungkin keterlibatan emosi saya terlalu jauh mungkin itu saya gak tau bagus atau enggak tapi selama ada perasaan itu saya pikir saya bisa apa ya mengembangkan diri saya sebagai fasilitator lebih baik lagi gitu tapi ya kadang gitu jadi kadang ada sisi yang mungkin gak gak bagus juga buat mahasiswa jadi ya gitu tadi saya bilang dosen posesif ya jadi terlalu mengkhawatirkan mahasiswanya gimana sih kamu kok gak ngumpulin tugas gitu walaupun gak secara langsung gitu ya jadi itu yang yang saya impikan gitu yang saya selalu berusaha wujudkan di setiap mata kuliah bisa ngobrol santai sama kalian gitu ya bisa curhat saling cerita tentang kerjaannya kerjaannya tentang kuliah ya gitu ya jadi semoga sesi hari ini tuh bisa bisa mengklirkan berbagai hal yang mungkin gak jelas selama ini gitu oke nah ada yang mau disampaikan dari kalian silahkan sensei saya mau nanya oh iya silahkan kan dua tugas terakhir ini tentang sambutan gitu ya nah ini ada pertanyaan sensei ada tips and trick atau website rekomendasi atau kamus rekomendasi atau buku atau video terkait belajar keigo gak sih keigo ya oke ya terima kasih ya terima kasih itu keigo ya keigo kah keigo tuh susah ya makanya keigo tuh makanya disimpen di minan nihonggo di bab yang terakhir gitu itu itu bukti bahwa keigo tuh apa itu kayak di game itu last bossnya gitu ya yang harus kalian ini tumbangkan gitu ya ya sejauh ini ini saya belum punya rekomendasi video atau situs ya wah udah ada dokternya nanti ya Pak dokter ini apa namanya belum punya ya kendalanya itu dalam pembelajaran keigo itu di minan nihonggo ya saya sedikit cerita dulu jadi kalau keigo itu kan ketika kita mau menggunakan itu kita harus banyak kita harus memikirkan pertama posisi kita terus posisi lawan bicara terus apakah gitu terus apa yang dibicarakan gitu ya jadi ini perbuatannya siapa gitu jadi harus banyak sekali yang dipertimbangkan ya umur juga terus kalau jenis kelamin sih enggak ya jadi umur terus posisi sosialnya kayak gimana nah kalau saya lihat di minan nihonggo itu mungkin karena masih dasar ya bahasa Jepang dasar faktor-faktor itu itu enggak muncul gitu enggak kelihatan gitu ya dan ditambah lagi dengan kondisi fasilitatornya yang menyampaikan itu itu saya juga enggak tahu gimana ya jadi makanya semakin sulit gitu ya tapi ya pada dasarnya gini mungkin ini satu pemikiran yang kalau saya ngomong keigo juga saya pakai pemikiran itu kalau itu adalah sebuah keadaan atau aksi yang saya lakukan itu saya pakai kenjogo misalnya saya ya nanti saya akan tuliskan laporannya ya gitu misalnya hokokushou kakimasu gitu ya tapi ketika saya ingin hokokushou itu dituliskan oleh orang lain itu saya pakai songkeigo jadi kalau itu adalah aksi atau keadaan dari orang lain lawan bicara kita yang posisinya lebih tinggi itu diubah menjadi songkeigo jadi hokokushou kaitte itadakita itu itu mungkin ya jadi kalau itu adalah keadaan atau aksi yang kita lakukan itu kenjogo tapi kalau itu adalah aksi atau keadaan yang dilakukan oleh orang lain itu kita sebutkannya dengan menggunakan bentuk songkeigo begitu kira-kira itu sih ya kalau website sama situs belum saya belum nemu lagi saya mohon maaf gede gak bisa banyak-banyak iya gak apa-apa silahkan iya silahkan mau nanya juga saya mumpung ada yang nanya keigo boleh-boleh saya gak ngambil biji agak nyesal juga tau-tau dikit aja dari yang oke-oke nah kalau yang seingat saya itu yang songkei dipakai buat uci uci soto gitu ya ya itu juga termasuk yang harus dipikirin sih kalau songkeigo itu ya dari uci ke soto gitu kalau sama orang yang di luar soto itu pakai songkeigo sama orang dalam misalnya saya ngomong sama Pak Ari itu ya gak perlu pakai songkeigo pakai biasa tenego aja tapi ketika dari dalam ke luar itu harus pakai songkeigo tapi ya pengertian tentang uci dan soto juga kan berat gak segampang yang oh di dalam begini di luar begini kadang kompleks juga hubungannya jadi yang paling paling ini kalau misalnya yang paling yang paling dasar ya yang paling mudah dicernak kalau menurut saya tadi yang saya bilang kalau misalnya perbuatan yang kita lakukan atau keadaan yang kita sampaikan itu kenjoko kalau kita menyampaikan keadaan dari lawan bicara atau aksi yang dilakukan oleh lawan bicara itu pakainya songkeigo ini juga gak simple juga sih sebenarnya jadi harus apa namanya harus ada ini ya study apa case study gitu ya semacam study study kasus gitu gak sesimpel yang tadi saya omongin juga sih kalau kalian gak paham juga itu wajar karena memang gak simple susah buat bikin itu simple ya oke itu kira-kira tegar ya silahkan yang lain ada lagi oke ya baik oke kalau tidak ada kalau tidak ada saya pengen mengajukan proposal ya proposal proposal ini ya proposal maksudnya saya mengajukan permohonan permohonan tugas tambahan jadi kalian kan udah ngerjain dua tuh kemarin ya terjemahannya juga sudah kalian kerjakan dua-duanya ya nah ya walaupun terjemahannya masih ada yang apa namanya belum sesuai dengan harapan saya terlepas dari itu saya pengen kalian itu mengalami lagi perasaan menjadi interpreter gitu nah caranya gimana caranya kalian membuat video atau atau sabar sabar tenang video atau rekaman audio rekaman video atau rekaman audio dimana kalian itu secara langsung menerjemahkan apa yang saya omongin gitu mau pakai video yang pertama yang kata sambutan boleh mau pakai video yang kedua tentang apa tentang penjelasan tentang unsada boleh bentuknya mau berupa rekaman video boleh berupa rekaman audio juga boleh tapi intinya nanti saya bisa mendengar atau melihat kalian itu kayak seolah-olah jadi interpreter yang menerjemahkan kata-kata saya gitu gitu nah terus cara menerjemahkannya juga bisa macam-macam kalian kan udah punya terjemahannya kalian bisa sambil baca juga bisa misalnya saya ngomong apa saya kan menjelaskan tentang unsada terus kalian baca hai kyo wa unsada ni tuite no setzume shita itu omongimas gitu sambil baca itu gak apa-apa atau cara yang kedua bisa menghapal juga bisa boleh kadang kan ada yang sensi saya gak bisa sambil baca saya ngapalin aja dah semuanya boleh kayak gitu atau pilihan gabungan antara keduanya jadi menghapal dulu atau mempelajari materi dulu gak harus hafal ya mempelajari materi dulu terus kalian waktu ngerjemahin sekali-kali lihat catatan itu juga bisa itu saya berharap kalian bisa mengerjakan tugas seperti itu pekerjaan seperti itu outputnya hasilnya boleh audio boleh video ya jadi itu proposal saya kira-kira apakah ada dari kalian yang keberatan mengerjakan itu atau gimana silahkan saya setuju sensei oke makasih rezeki yang keberatan kira-kira ada ya silahkan bebas 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 mau sambil rebahan juga kagak apa-apa yang penting ada suaranya ya syukur-syukur syukur-syukur bisa ini ya pakai pakai batik gitu ya jadi kelihatan formalnya gitu loh kelihatan deg-degannya gitu itu juga boleh mensimulasikan kalian di event tertentu gitu loh itu juga boleh kayak gitu terserah sih mampunya semampunya lah mampunya sambil rebahan silahkan mampunya sambil resmi gitu pakai batik terus rambutnya kelimis gitu ya sambil menerjemahin kayak interpreter profesional mau ngerasain yang kayak gitu itu juga boleh silahkan terus nanti hasil nilainya antara yang rebahan sama yang pakai batik itu akan berubah ya kalau yang pakai batik itu berarti kan udah niat banget ya pasti saya kasih kasih apresiasi lebih dari yang rebahan sih pasti tapi bukan berarti rebahan tuh nilainya jatuh jadi bapak gitu enggak tetep ya nanti saya lihat usahanya kalian sejauh mana gitu aja sih yang rebahan nilainya rebahan nilainya sambil rebahan enggak lah enggak 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 ya silahkan ada lagi gimana keberatan atau gimana nih ada yang keberatan jadi saya pengen kalian tuh ngerasain gitu loh sebagai interpreter itu gimana sih gitu itu sih tujuannya ya bukan sejauh mana bisa interpretingnya itu juga penting tapi ya untuk ini kan namanya juga masih belajar oke ya silahkan Dava saya mau nanya itu videonya kan Censei kan pernah ngirim yang di youtube gitu ya yang Censei yang Censei nyata nanti kita tugasnya itu video kita langsung setimahin aja atau ada suara Censei nya juga iya harus kalau bagusnya sih ada suara sayanya ya jadi kayak misalnya ada juga yang yang bikin kemarin tuh ada yang sebelah-sebelahan misalnya ini saya ini mahasiswa ngerjemahin gitu loh jadi kan di videonya kan saya begini ya silahkan gitu ya terus mahasiswanya langsung ngerjemahin gitu jadi disebelahnya saya gitu gitu juga boleh jadi sebaiknya ada suara saya juga ya jadi kayak bener-bener simulasi interpreter gitu jadi misalnya video saya diputer pakai laptop terus nanti kalian ngerekam pakai apa pakai HP gitu ya atau ya gimana lah caranya gitu supaya bisa ini pakai HP 1 juga kayaknya bisa sih misalnya sambil gimana ya cara ya nanti kalau ada kendala coba komunikasikan aja ya oke terima kasih ya silahkan tegar halo tegar kenapa tegar ada lagi yang keberatan saya gak keberatan tapi kalau misalnya rekaman suara itu berarti 4 berasai apa berikan kalimatnya ngerasai apa kalau baru kita kerja panggung terus itu rekamannya atau rekamannya langsung itu di submit di GPR iya tapi bebas kan ya boleh rekaman suara atau video boleh iya boleh bebas video atau audio boleh oh iya semampunya semampunya aja yang kira-kira gak terlalu banyak stressnya gitu loh bukan berarti bukan berarti yang audio nilainya jadi jelek gitu enggak sama aja ya silahkan bertampingkan iya boleh 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 banget silahkan jadi saya gini jadi saya pengen kalian tuh kayak simulasi gitu jadi kayak interpreter beneran gitu loh oke silahkan ada lagi yang punya kekhawatiran yang lain silahkan oke ada udah gak ada jadi saya harap ini berarti bisa ikhlas ya mengerjakan tugasnya ya jadi saya berharap dengan tugas ini tuh kalian bisa merasakan gitu ya merasakan jadi interpreter itu seperti apa jadi bukan tapi tapi ya macam-macam sih ada juga yang ngerekam videonya pisah-pisah terus digabung gitu ya ada juga yang begitu tapi intinya jadi saya pengen kalian tuh kayak simulasi kayak rehearsal gitu ya jadi itu intinya ya jadi silahkan mau buatnya gimana bikinlah yang semampunya dulu lah coba dianalisis kalian mampunya gimana kerjain aja itu gak usah khawatir nanti oh kalau saya ngerjainnya gini berarti nilainya rendah gak gak ada kayak gitu jadi tadi kalian nanya-nanya gitu juga sih udah seneng banget ya berarti kalian udah ada kekhawatiran tapi gimana caranya kekhawatiran ini supaya bisa hilang gitu bisa diminimalisir gitu ya sip oke sebelum jadi tadi udah saya sampaikan ya proposalnya terus kayaknya juga kalian gak keberatan jadi dengan ini saya sampaikan bahwa itu tugasnya ya silahkan dikerjakan nanti saya bikin gcr yang baru tugas ketujuh nanti silahkan disubmit ke situ gak usah memaksakan diri semampunya dulu aja yang penting bisa disubmit dulu ya terus kalau ada kendala silahkan berkomunikasi jangan sampai diem-diem aja biar gak salah paham gitu nanti kalau kalian kerja juga sama kan harus komunikasi misalnya kerja di perusahaan gitu ya atau kerja bisnis sendiri gitu misalnya ada meeting gitu kan terus terlambat harus komunikasi sama orang yang udah nunggu kita gitu kan itu basic banget sih ya oke itu saja yang ingin saya sampaikan sebelum saya akhiri ada yang mau kalian tambahkan silahkan pertanyaan atau komentar oke baik kalau tidak oke silahkan ya ya betul betul audio audio atau video oke makasih tegar makasih risiko makasih sama-sama ada lagi silahkan boleh boleh silahkan yang yang daftar yang daftar jelpet kalau gak dapat email gimana oh 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 udah udah daftar ya udah udah daftar ya tapi belum dapat email udah berhasil ya pendaftarannya ya berarti ya oke disitu ada ininya gak nomor yang bisa dihubungi gak di website-nya belum lihat ya coba deh dilihat dulu nanti kalau misalnya gak ada coba ini aja kirim WA ke saya nama terus ada gak keterangan bukti daftar gitu coba coba kasih tau ke saya aja nanti saya coba ngobrol ke panitianya disini ya baik sensei oke sip ada lagi saya juga mau nanya juga sensei silahkan gel PT itu kan tes hatigennya 5-3 hari sebelumnya sensei misalnya amit-amit amit-amit ini gak positif cuman misalkan kehasilan itu reaktif gitu berarti berarti cancel gugur iya makanya jaga kesehatan ya nah itu nanti saya tanyain kayaknya sih balik sih kayaknya oke sip oke ada lagi oke ya gak ada ya jadi semoga sesi hari ini bisa menghilangkan ini ya pikiran-pikiran yang tidak sesuai ya baik di saya saya banyaknya di saya dan di di kalian juga ya jadi saya berharap masih walaupun ini tinggal beberapa pertemuan lagi berharap bisa berakhir dengan apa ya dengan penuh hikmah itu aja dari saya terima kasih banyak hari ini yang udah ngobrol ya terima kasih banyak itu berharga banget buat saya itu saja assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh baik-baik terima kasih sip sip kasih banyak kirimas si 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 si